Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga kerukunan, jagalah lingkungan Ya berganding tangan, dan jangan lepaskan, ya maju bersama untuk masa depan Belum aneh matulah kita punya, keluarga sehat Bira, bira, bira itu merdeka Nenek Eh kaget kan, kaget gak? Ya sedikit kaget, mau kemana? Saya ya seperti biasa, cuma masih kagum Hebat ya Nenek, setiap pagi aku lewat disini, setiap hari aku lihat Nenek Aku sehat, asik banget sih Nek, luar biasa sih Nek Ya itu karena olahraga rutin, maka umur Nenek jadi panjang Waduh hebat, boleh tau gak sih usianya berapa sekarang Nenek? Ya baru 70 tahun, lebih sedikit Baru 70, iya kemarin kan baru ulang tahun Baru ulang tahun, aku gak dikasih tahun Nek Selamat ulang tahun, terima kasih Aduh Nenek 70 tahun, gak salah? Kok salah sih? Salah ini pasti Enggak lah Waduh, aku tuh sampe gak ya usia aku tuh sampe seperti Nenek ini 70 Masih semangat, semangat hidup, semangat segala-galanya Itu luar biasa kan Nek Insya Allah Amin Ya sudah kalau gitu aku sekarang pergi ya Nek ya Aku gak harus semangat kayak Nenek Aku harus dikerja, Nenek kan tau kenapa kau harus kerja Mau cari apa? Saya mencari sebakul berlian Boleh dong Nek, harus sayo semangat Boleh, pamit ya Nek Assalamualaikum Semangat Ayo Semangat ya Nenek Apa kabar Nenek? Eh Bang Uca Eh Kak Tumbet, kok pagi-pagi udah jalan lewat sini? Iya saya ini disuruh Pak RT ke kantor RT Untuk? Ada keperluan rapat Maaf Nek Saya gak bisa lama-lama Saya udah keburu dipanggil Pak RT Terima kasih ya Nek ya Baik-baik Eh Kalian ini anak sekolah bukan sih? Anak sekolah Nek Lihat nih kita pakai seragam sekolah Kok kelakuannya begitu? Nih apa ini? Buang sampah kembarangan Gak boleh begitu Hah ini bukan sampah Nek Ini cuma tisu kok Baunya bau-baunya gimana nih? Ya sampah kecil Tapi kalau keluar atau parga nanti gak sadar Pada ikut buang sampah Jadi besar Kalau besar menumpuk jadi penyakit Tau gak kalian? Tau lah Nek namanya ini juga anak sekolah Bukan anak sekolah begitu Tau adai Ayo deh Sabut Buang Ayo Aduh Tau nih Kasih tau kok malah begitu Ya cari Mungkin orang tuanya gak pernah Acarin copan santun kali Aduh Minta ampun deh Bu Cik Iang kemana sih? Kemana lagi ya tuh Pak Kalau bukan lagi olahraga Emangnya Ini jam berapa sih kok masih olahraga aja? Kayak gak tau Eyang aja Pak Tuh kan Baru diomongin Udah muncul Panjang umurnya Eyang baru Olahraga nih yang Capek Eyang mau makan apa? Bu Apa ya? Aku tau Ini aja Air putih Tidak Sebelumnya Air putih aja dulu Nanti udah gitu baru sarapan Tidak ada nih Anda bilang air putih tadi Bentar ya Eyang Aku ambilin dulu Ya Bagus ya Eyang ya Ya Apis lari-lari olahraga Minumnya air putih Buat mengganti cairan tubuh yang hilang ya Air putih ini yang bikin Eyang itu jadi sehat Diminum dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Dimakan ya Nanti ya Aku juga minum air putih Eh Susu Pak itu Warnanya apa? Air putih Tapi kan bukan ini Ayo Susu kan Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih Juga seperti ayah suka olahraga dan berkebun Kata mereka rutin beraktifitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat Ayo gerok Jangan nager Loh Udah sembuh Saya ke TB bisa kok disembuhkan Nah tau Asal milu obat ratur dan tuntas Dan punya PMO Pengawas menelan obat Ngebatu banget Kita ingetin dia TB dapat disembuhkan Dengan merobat ratur dan tuntas Sampai dinyatakan sembuh Jadilah PMO agar pasien TB berobat ratur dan sembuh Obat TB dipuskesmas gratis loh Waduh Benar Aduh handphone yang gak aktif lagi Bikin pusing aja nih Aduh darah saya bisa naik kalau ini Lama-lama saya jadi SB Setrup nih Jalannya begini Hehehe Cok Mau kemana kok Ada Pak ERC Kan saya udah bilang dari kemarin udah pesen nih Cok kita ketemu di pos RW Kan kamu udah tau Tempat ini tempat pertemuan dan perpisahan Buat warga Jadi Ini fasilitas warga Siapa aja boleh milikin tempat ini Saya kan dari rumah Pak ERC Siapa yang suruh Ke rumah Emang saya udah picun Bapak yang nyuruh saya ke rumah untuk menjemput Tadi barunya ngapain kamu Melewat sini Saya tidak tau Saya terus pergi Oh Hehehe Dasar kamu tuh tell me Udah Sekarang kamu Jangan banyak bicara Kita mau rapat Ya Di tempat rapat Kamu jangan banyak tuap-tuap Kamu diem aja Jadi pendengar yang baik Oke Siap kebenaran Ya Jalan Jangan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sini, Pak. Bapak, ditungguin ke mana aja sih? Cepet. Nomor Bapak udah dipanggil. Ibu mana, Pak? Di Pukes, Pak. Ya udah. Tapi Bapak nggak dicuntikan, Pak. Nggak tahu. Tanya aja sama dokter. Ya udah, ayo. Tapi pelan-pelan ya, Pak. Ayo, cepet-cepet. Bapak udah remes, sakit. Hati-hati, Pak. Bapak-bapak. Iya. Ada, Bu Soleh. Apa kabar, Bu? Eh, saya dengar Bapak sakit. Memangnya sakit apa sih, Bu? Kata dokter, Bu. Kejala penyakit TB, tuberkulosis, yang di paru-paru. Oh, penyakit TB. Saya bingung, Bu. Uang dari mana buat ngobatin penyakit cuami saya itu? Aduh, Ibu. Nggak usah khawatir. Kita ini kan sudah ada JKN, Bu. Cuman kan kami orang susah, Bu. Sedangkan suami saya kerjanya cuma serabutan. Lah, memangnya Ibu belum menjadi peserta JKN, Bu? Belum, Bu. Dulu sih pernah Pak Lurah ngasih kartu kis. Nah, itu juga sama fungsinya, Bu. Kartu kis itu, kalau Ibu sudah mempunyai kartu kis, Ibu bisa berobat dengan kartu kis itu, Bu. Sama fungsinya, Bu. Bisa ya, Bu? Iya. Ya udah, besok Bapak saya ajak berobat. Iya, Bu. Tadi saya sempat melihat Bang Jimmy ngobrol sama Pak Soleh. Ngobrolin apa? Bisnis kah? Bisnis? Bisnis kali sumur. Bisa aja nih, Abang. Hati-hati. Pak Soleh itu punya penyakit menular. Bobi, kalau ngomong, kadang serius, kadang kagak. Emang tahu kalau gue ngomong sama Pak Soleh? Tahu lah. Pak Soleh itu dengar-dengar mengidap penyakit TB. Sebaiknya hati-hati saja. Bicaranya jauh-jauh. Bicara jauh-jauh. Emang orang gak waras? Kacau lo, Bob. Ya, Bang Jimmy belum tahu sih. Masih banyak orang kena TB. Jangan sampai Bang Jimmy ketularan penyakit TB. Waduh, tambah kacau lagi nih gue nih ngomong sama lo, Bob. Waduh. Wah, kalau gini bahaya berarti nih. Oh iya, iya benar nih. Minum dulu Pak air putihnya. Aduh. Maaf ya Pak, cuma air putih. Bapak kan gak suka teh manis. Enggak apa-apa. Biarpun air putih, tapi kalau yang ngasih mamah, aduh mamah. Kayak orang kaya ya ma. Eh ma, bu. Rasanya jadi manis. Bisa aja Pak kalau ngomong. Tuh kan, manis kan. Pengen lagi. Apa-apa sih? TB itu menular ya Pak. Papa, Papa, cuma mau nanya itu. Iya Pak. Sini, sini, duduk, duduk. Bapak kasih tau ya, TB itu penyakit yang berbahaya dan menular. Banyak orang meninggal dunia gara-gara penyakit itu. Ih, serem kalau dengar kata meninggal. Orang meninggal kan gak bakal balik lagi ke dunia. Eh, ya, tapi orang meninggal itu seneng. Hah? Seneng gimana? Ya buktinya gak ada yang mau balik lagi ke dunia, Pak. Kis, kamu teh kalau ngomong lah ngawur. Kalau Bapak kamu lagi cerita itu, benar. Maaf Pak, tapi Ibu teh jadi curiga. Jangan-jangan Pak Soleh itu memang terkena TB. Ibu teh udah dimana? Badannya juga udah kurus. Terus, kalau jalan sering batuk-batuk, Pak. Hmm, Ibu, Ibu, Ibu itu jangan seujuan dulu. Ya mungkin benar Pak Soleh itu punya sakit. Tapi kan kita gak tahu sakitnya itu apa. Iya, Toh. Emangnya TB itu bahaya, Pak? Ya pasti bahaya. Menular juga. Ibu malu, Pak. Malu kenapa? Emangnya Bapak nyuri, jamret, baru Ibu malu. Misi, Pak. Di puskes, Mas, orang-orang, Pak Deh, ngeliatin Bapak. Takut nular TB. Ngomongan orang didengerin. Orang dokter aja sama Bapak bicaranya biasa aja kok. Ibu malu, Pak. Kalau Ibu malu, kenapa Ibumu mau jadi istri Bapak? Kalau yang malu itu Bapak. Punya anak kayak kamu. Emang? Aku kenapa? Gak apa-apa sih. Oh yaudah, kita pulang aja. Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun. Kata mereka, rutin beraktifitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak! Jangan nager! Loh, udah sembuh, Oss. Saya ke TB bisa kok disembuhkan? Nah, tahu. Asal milu obat ratur dan tuntan! Dan punya PMO! Pengawas menelan obat. Ngebatu banget! Kita ingetin dia, TB dapat disembuhkan dengan berobat ratur dan tuntas sampai dinyatakan sembuh. Jadilah PMO agar pasien TB berobat ratur dan sembuh. Obat TB di puskesmas gratis lho! Halo! di taman yang kemarin kita ketemu. Ya? Oke, oke, oke. Oke, yuk. Wah, aduh, gimana? Apa kau? Aduh, duduk, duduk. Ayu macam. Penampilan spektakuler banget ini, ya kan? Luar biasa, ya kan? Aduh, duduk. Ini baru contoh sutradara yang baik. Seorang sutradara itu memang fresh. Wajahnya smile spektakuler. Eh, kenapa kau? Nggak tahu nih, sejak sebulan ini nih, aku nyutradarain, pulang pagi, stripping gitu. Aduh! Bagus. Sampai batuk tuh. Keluar darah. Astagfirullah lagi. Sorry kalau lagi ngomong, kena batuk-batuk gitu. Tetapi ini sudah dikontrol ke rumah sakit. Kata rumah sakit, terutama dokter bilang, ada gejala-gejala TBC. Agoy ya, Mang. Ngeri kali. Jangan dekat-dekat lah. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang namanya teman waktu sehat, waktu sakit harus ditemani. Nggak peduli waktu sakitnya. Masa waktu sehatnya doang ditemani? Waktu sakit dijauhin? Nggak boleh. Ini memberikan contoh yang tidak baik. Bang, makanya saya bilang sama abang dari dulu, cobalah hidup, pola hidup sehat itu dijaga. Makanan angin, ini kan jahat nih kalau kita nggak jaga. Makanan-makanan yang nggak sehat itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau abang seorang sutradara, sakit, ini kan memberikan contoh yang tidak baik. Sementara pilih abang, itu semua spektakuler. Sebuah tontonan yang menjadi tuntunan bagi masyarakat luas. Tetapi abang sakit, ayah goyang. Ayah macam mana? Zari, abang itu harus sehat. Hah? Kira-kira begitu. Aku kan nulis skenario juga. Kadang-kadang dituntut. Ya, besok harus selesai. Masuk yang episode ini. Jadi sampai jam 3 pagi aku ngetik. Oh, Siti Riping, Siti Riping. Tayangan tiap hari. Tiap hari. Ah, iya, iya, iya. Memang banyak orang, ini kejadian, dia kerja banyak, aku tiap malam nulis juga, nyuter darai juga. Sakit nggak lama lewat, bisa meninggal bang. Iya. Karena kecapean. Betul, rumah. Jadi kalau kita gini, ini hidup ini ada pola hidup yang penting, perlu kita ketahui. Pekerjaan itu memang penting. Untuk kita berkeluarga, untuk anak istri kita. Karena kita kan orang tua nih. Betul. Penanggung jawab di rumah tangga. Memang harus kerja. Tetapi tidak juga harus seperti itu. Nih, aku keringetan kalau sudah ngomong. Aguh, iya. Saya juga keringatan. Memang dari daerah panas. Ini penyakit. Beda panas di daerah nih. Ini keringat penyakit. Iya, iya. Oh, sehat. Beda keringat sehat dengan keringat penyakit. Iya, iya, iya. Lihat lain. Tapi ngomong-ngomong, manggil saya ada apa-apa. Jadi gini, kebetulan saya nih ditugasi untuk menjutan darai film, bukan film ya, iklan layanan masyarakat. Oh, iklan layanan masyarakat. Wah, bagus itu. Tentang ini, kesehatan. Wah. Ini sih. Aduh, iya. Ini, ini pas menurut saya. Abang lagi sakit, tiba-tiba ada program kesehatan. Menyangkut penyakit TBC lagi? Wah, ini luar biasa. Iklan layanan masyarakat. Ini bagus ini. Udah jarang ada iklan layanan masyarakat. Nah, tapi aku minta kau ada waktulah. Aku yang memerankan toko itu. Itu toko cuma satu menit. Yang udah-udah kalau aku perankan, orang malah bukan sembuh, aku malah sakit juga. Itu yang saya takutkan. Iya kan? Tapi ini suatu penghormatan buat saya. Kalau memang dikasih kesempatan, tetapi ya tunggu serang ini, maaf ini. Si Kijul saya ini kan agak padat. Ah, tolonglah. Ini belum lagi. Saya tahu kan filmnya yang Titanic 8. Itu saya rencana mau dikoli. Saya nggak takut bang. Tenang aja. Ini kalau udah ngomong gini udah... Saya nggak takut. Saya ini teman abang. Kita kan kawan udah lama bang. Udah berapa puluh tahun. Saya nggak pernah takut namanya penyakit. Jadi kapan itu Titanic mau diproduksi? Itu baru rencana. Saya nggak cocok. Karena kejauhan. Iya kan? Di Amerika sana. Makanya sana kejauhan mendingan yang pasti. Ah, ini boleh juga ini. Cuma setengah menit? Setengah menit. Ago iya. Setengah menit. Setengah menit itu sudah bisa menyampaikan informasi ke negara ini belum? Oh, sudah bisa. Ngambung udah ke masyarakat. Cuma ingat. Jaga kesehatan. Jangan sampai anda kenal penyakit TBC. Kalau itu saya mau tuh. Karena biar bagaimanapun kita harus ada dedikasi kepada negeri ini. Betul. Kalau bukan kita yang menyampaikan pesan moral tadi. Betul. Siapa lagi bang? Sahabat. Bang. Tapi sudah makan yang enak-enak ya? Enggak. Enggak. Enggak boleh sama dokter makan yang enak-enak. Tapi enggak apa-apa bang. Akhir-akhir ini makan aja. Mumpung masih diberi kesempatan, kesehatan. Dinikmatin lah bang makan-makanan itu. Enggak kalau kau ada itulah dokter-dokter yang ahli gitu yang bisa. Mungkin bisa lebih cepat. Ada kemarin tapi baru meninggal dia. Itu dokter. Iya dokter. Itu profesional. Tabrak mobil bang melamun di jalan. Makanya itu. Tapi nantilah. Tapi coba aku telepon dulu kawan aku yang sutradara ini. Tolonglah. Apa aku dikasih kesempatan. Berapa menit tadi? Satu menit. Once menit. Wah cuma syutingnya tiga hari. Berarti berapa jam. Iya itu karena masyarakat gitu kan. Berarti saya begini. Cut. Diulang lagi. Berulang. Bukan artinya kan. Kadang-kadang juga ada kru yang terlambat. Oh jadi gini pak. Kadang pemain bukan. Saya aja. Tapi memang benar. Sebuah tontonan yang menarik. Informasi yang menarik. Harus digarap secara detail. Makanya dibilang sebuah tontonan itu mencari tuntunan bagi masyarakat. Memberikan pesan moral yang cerdas kepada bangsa ini. Jangan main garap. Tak langsung selesai. Tontonan apa itu. Ini sutradara dari luar negeri ini. Walaupun setengah menit sutradaranya juga dari Korea. Tapi tes dia penyakitan gak. Jangan-jangan apa penyakit bang. Sekarang yang datang ke Indonesia bukannya aja multi teknis. Tapi multi penyakit. Penyakit. Iya kan banyak penyakit. Kemarin penyakit datang. Semua orang pakai tutup hidung. Saya beli empat. Saya kasih anak saya. Ada yang ketelan gak? Enggak ketelan. Kalau itu buat tutup hidung. Ini kan di mulut. Oh bukan. Itu buat impus. Iya kan. Tapi hampir ketelan. Gue tarik buru-buru tuh. Tepat syutingnya kita kapan? Rencana sore ini. Aduh iya bang. Cepat kali. Lo yang cepat kan lebih baik. Lebih cepat. Oh iya iya. Saya setuju. Lebih cepat lebih baik. Iya iya. Gue telepon dulu. Ini. Maaf bang. Saya bukan takut. Saya namanya temanku. Aku juga minta maaf ini. Enggak apa-apa. Enggak enak. Nanti itulah. Sebentar ya bang. Assalamualaikum. Eh bang Raja Guguk. Apa kabar bang? Bang ini kan abang ajak aku untuk sinetron yang baru nih. Tapi ini teman saya ini mau ngajak saya juga. Saya sangat senang. Karena apa? Karena ini informasi kepada masyarakat. Tentang bagaimana pola hidup sehat di negeri ini. Tentang bagaimana menjaga kesehatan. Kebetulan ini bicara penyakit TBC bang. Jadi kalau sinetron kan saya bisa kapan saja. Betul. Aku bang. Ya. Jadi ini masalah penyakit harus saya informasikan. Kalau bukan saya yang informasikan atau teman-teman lain. Ini siapa lagi? Tolong saya kasih dulu waktu saya untuk disini. Enggak lama bang. Berapa bulan? Rencana. Abang ngomonglah. Ngomong dulu amba dia sebentar lah. Agus batiran. Iya, iya, iya. Iya, iya. Bang, bang ngomong. Guys, bang. Kenapa? Masuk aku ngomong. Pak Tumpah. Halo? 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 Kayaknya dipingsan kaget tadi. Eh bang, kenapa tadi bang? Oh iya, teman saya ini itu lagi ada penyakit. Tapi saya yakin bisa sembuh. Selama dia mau berobat untuk sembuh, kasih sembuh. Tapi abang kasih saya waktu buat dia bang ya. Oke, terima kasih. Makasih bang ya. Oke bang, sampai jumpa bang. Waalaikumsalam. Jadi gitu ajalah. Aku minta keputusan nanti kau telepon atau aku telepon kau dalam waktu seberapa jam ini. Karena aku harus bicara dengan browsernya. Siap, siap. Pokoknya saya siap aja. Oke. Iya, iya. Kalau perlu saya nggak usah dibayar. Karena ini informasi kesehatan. Iya kan. Nanti kalaupun mau bayar kasih ke istri. Jangan. Kasih ke istri saya, jangan ke saya. Karena saya kan ke istri. Kalau nggak ke anak ya. Iya. Saya kan baru jusir gara-gara itu. Maka itu bang ya. Jangan saya. Saya nggak mau terima uang. Jadi terima kasih banyak. Iya. Semoga. Iya biar abang cepat sembuh. Kau sehat ya. Iya. Jangan kau nanti banyak aku dati TV kau keluar. Wah, senyata transcribing begitu kau sakit juga. Iya, iya. Dan kan juga aku nanti lupa makan. Bang, yang sehat siapa sih kok bang nasihatin saya? Kan yang sakit abang. Iya, tapi aku sakit jangan kau sakit. Oh, jangan. Sama sahabat jangan dua-duanya sakit. Iya, betul-betul. Kalau kau besok aku kontak, ah, kau masuk rumah sakit juga. Emot kan? Iya, iya. Kenapa ketabuk motor gitu. Tapi saya yakin rumah sakitnya nggak mau lagi. Soalnya saya kemarin pernah kabur. Eh. Apa lagi pak? Halo? Iya, iya, iya pak. Produser sudah nunggu. Oh iya, kita ketepungin aja langsung. Yaudah, kita kesana. Ini penting untuk setiap keluarga. Keluarga sehat, kunci Indonesia sehat. Loh, udah sembuh, Os. Saya ke TB bisa kok disembuhkan? Nah, tahu. Asal milik obat ratur dan tuntas. Dan punya PMO. Pengawas menelan obat. Ngebatu banget. Kita ingetin dia, TB dapat disembuhkan. Dengan merobat ratur dan tuntas. Sampai dinyatakan sembuh. Jadilah PMO agar pasien TB berobat ratur dan sembuh. Obat TB di puskesmas gratis lho. Pak RW, ada warga kita. Namanya Pak Soleh. Sekarang malu keluar rumah. Sekarang diisukan kena TB. Bagaimana tuh Pak RW? Oh iya. Jadi gini Pak, supong-mumpong ada dokter kita. Jadi warga kita ini ada Pak Sobo, ini ahli betul masalah TB. Jadi Pak Soleh itu Pak, itu kemarin dirumorkan kena TB. Dia tahu terus kemudian beberapa warga malah secara ekstrim itu menghindar, malah minta Pak, Pak Soleh itu keluar dari kampung kita. Gimana tuh Pak Sobo ya? Wah ini yang harus kita luruskan. Karena apa? Seharusnya tidak dikucilkan. Seharusnya masyarakat bersama-sama dengan keluarga membawa Pak Soleh untuk diperiksa. Apakah benar ada TB-nya? Kan diperiksa cuma dahaknya diambil di laboratorium. Kemudian kalau positif kita obati. Dan TB itu bisa sembuh. Bisa sembuh seratus persen. Karena Pak Soleh itu memang anu? Batuk-batuk terus Pak? Iya itu kan gejala-gejala dari TB-nya ya. Batuk lebih dari 2 minggu. Kemudian bisa batuk darah. Dan kalau tidak diobati ya bisa lebih parah. Bukan sekedar batuk darah, tapi lebih parah. Nah itu. Gimana Pak? Saya mau nanya dulu. Oh iya, silahkan. Silahkan, silahkan. Penasarannya emang benar TB itu masih sulit buat disembuhin? Enggak. TB itu penyakit menular. Disebabkan oleh bakteri. Bukan makhluk halus. Oh? Bakteri juga termasuk makhluk halus ya? Enggak kelihatan itu masuk. Jadi, jangan khawatir. Pemerintah jadiakan fasilitas sarana, obat. Bisa diambil di pusat-pusat. Asal mau minum obat secara teratur. Tetapi catatannya, minum obatnya lama. 6 bulan. Harus sabar. Jadi kalau kita ada positif TBC, itu 6 bulan harus kita minum obat. Kalau enggak sampai 6 bulan Pak Subuh, itu kan pengobatan yang lama ya? Nah, inilah dituntut peran serta kita semua. Kalau ada tetangganya yang dapat TB, kita sama-sama ngawasin. Kalau dia belum minum obat, diingetin. Karena apa? Kalau dia putus obat, kita takutnya dia itu kebal kumannya atau resisten terhadap obat yang sudah ada. Itu selama 6 bulan itu enggak boleh putus? Enggak boleh putus. Tapi kan ngomong-ngomong mahal itu Pak. Kalau misalnya sampai berubat 6 bulan itu lho? Enggak. Pemerintah telah menyediakan. Kemasannya bagus, tinggal ambil di pusat semak setiap bulan. Ada Bu Amir. TB itu ya di Indonesia, itu penyebab kematian paling tinggi loh untuk penyakit menular. Penyebab kematian Pak? Ada setahun rata-rata 67 ribu lho orang meninggal karena TB. Bayangkan. Tuh Bu kalau bersih-bersih yang bersih rumahnya kotor begitu. Padahal itu paling gampang kita menghindari penyakit TB. Nah ngomong-ngomong dihindari Pak. Terus gimana cara menghindari? Nah cara yang paling gampang itu hindari kontak. Artinya kontak orang yang positif. Makanya orang yang positif itu jangan dikucilkan. Dia harus sembuh. Yang kedua ya kita harus jaga diri lah ya. Kebersihan kita, makanan kita, aktivitas fisik, dan lingkungan rumah. Rajin-rajin buka jendela sehingga sirkulasi udara itu benar-benar bagus di rumah kita. Oh sama itu Pak. Di rumah saya jendela tak buka. Pak Subuh kalau mau datang tiap hari cuma boleh. Untuk penularannya dari mana Pak ya? Penularan itu melalui dahak yang dibatukkan. Nah sekali batuk aja mereka itu, kumannya itu bisa menyebarkan 10-15 orang di sekelilingnya. Wah. Itu kan bahaya. Jadi satu penderita itu bisa berpotensi menyebarkan 10-15 orang. Nah ibu ini tetangganya Pak Sole bisa ketular dong Pak ya? Saya geser dong, kalau begitu geser dong. Tanya Pak Sole sudah dibawa ke pusat, sudah minum obat. Kalau sudah minum obat, aman. Dua bulan minum obat biasanya kumannya sudah tidur. Tidak menularkan lagi. Tetapi masih belum mati, baru tidur. Saya mau nanya nih Pak, kan dengan cara penularannya tadi kan ya, kalau misalkan nggak sengaja kan misalkan saya minum gitu, eh itu bekas orang yang menyakpeyakit TB itu, bisa nulur gak itu? Ya ada kemungkinan bisa ya. Jadi kita harus menjaga juga bagaimana kita benar-benar tidak punya kontak yang jelas. Tadi kan cara salah satunya yang paling gampang, karena dia menularkan dari orang ke orang. Jadi menghindari terhadap kontak yang ada. Pak Subuh, tapi kan kalau misalkan menghindari kontak, atau kita bertetangga ya, itu pasti ketemu dengan siapapun penderita itu. Mungkin ada cara gimana supaya kita dalam kontak itu nggak tertulang? Ya yang pertama, kita sudah tahu Pak Sole positif. Ya kita menganjurkan lah, secara terbuka terus terang, Pak Sole memakai masker. Masker, oh boleh ya Pak gitu? Kalau batuk ditutup, gitu ya. Kita tidak mengucilkan justru, itu oke sama-sama dengan kita. Terus ini Pak, setelah penyembuhan penyakit TB, apakah dia bisa tertular lagi Pak? Wah iya, itu pertanyaan bagus tuh. Tidak ada kekebalan. Jadi artinya, begitu dia sembuh, tetapi juga terjadi penularan lagi dengan daya tahan tubuhnya menurun, kemungkinan bisa terjadi infeksi kembali. Makanya kan begini, sejak kecil bayi baru lahir, kita langsung suntik BCG. Tetapi kasusnya juga tetap ada. Ya, kenapa? Yang perlu kita adalah menjaga daya tahan tubuh kita, cara hidup kita yang sehat, lingkungan kita sehat, sanitasi kebersihan kita harus kita jaga. Dan itu kerjaan kita sepanjang tahun. Dan pastinya rajin cek kesehatan ya Pak? Iya, iya. Nah makanya gitu, ada lagi yang paling baru dari kita. Oh, yang baru. Yang untuk TB itu TOS namanya. TOS gini? TOS. TOS gini? Ya kan, apa tuh TOS? TOS sama Pak, sumbuk. Temukan TB, T-nya, obati sampai sembuh. T-O-S-S, temukan, obati sampai sembuh. TOS TB. TOS TB. Itu kalau misalkan yang udah parah banget, yang udah muntah-muntah darah gitu katanya ya? Ya, kalau misalnya tidak diobati dengan baik ya, itu sampai dia batuk darah ya, bukan muntah darah ya, tapi batuk. Ya, beda antara batuk dengan muntah. Ya, beda. Ya, beda ya. Penyakit TB itu bukan dari keturunan ya? Bukan, jadi penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, bukan cirut. Jadi kalau bakteri itu ada obatnya, nama bakterinya tuh keren, Mycobacterium, tuberkulosis. Untuk nama keren ya Pak? Ya, keren. Misalnya Pak RW, Mycobacterium. Wah, keren juga namanya tuh. Itu berkulosis ya. Nah itu bisa disembuhkan. Ya, bisa disembuhkan. Dan dulu pengobatannya lama, tapi sekarang obatnya baru. Obat yang baru ini 6 bulan. Yang baru aja 6 bulan. Andaikan Pak, andaikan kalau misalnya selama 6 bulan itu ternyata kita kan males Pak 6 bulan. Apa akibatnya itu Pak? Itu yang tadi saya katakan kebal obat itu, atau resistensi. Itu harus, kalau dia sampai resistensi, itu pengobatannya jauh lebih panjang. Dan lebih nggak enak. Ya, perlu waktu kurang lebih 2 tahun. Nah kebal sih. Ya, dan perlu suntikan lagi. Kalau ini kan minum obat. Minum obatnya. Lebih enak. Nah barangkali gini, karena itu pengobatan yang mahal, kira-kira Bapak bisa bocorkan ke kita, nggak sebetulnya upaya pemerintah nih sebetulnya. Kan itu ini, apa obatnya kan ditanggung atau nggak gitu misalnya. Nah kalau dari dia datang ke puskesmas untuk memerisahkan diri, dites di laboratorium, sampai dia dapat obat, itu pemerintah menyediakan fasilitasnya. Ditanggung? Ditanggung. Ditanggung. Di tanggung, dia sampai sembuh. Minum obat 6 bulan, asal dia mau datang dan tertip dan minum obat. Pemerintah menyediakan uang. Bahkan kalau dia sudah resisten pun, atau tadi saya kebal obat, hukumannya, pemerintah pun masih menyediakan, walaupun mahal. Pasti ya Pak, itu uang semua kan itu ya? Itu uang semua. Tapi dijamin semua. Makanya, sekarang kita bicarakan, harus cerdik. Cerdik. Apalagi cerdik? Nah, cerdik itu yang pertama, C-nya. Cek. Cek kesehatan secara rutin, di mana, di puskesmas bisa, di posbindu bisa, dimanapun. E-nya, enyahkan, rokok. Oh, saya nggak rokok? Ya. Jangan tanya rokok. Ya, kan? R-nya. Anti rokok saya. R-nya, apa? Rajin-rajin olahraga. Rajin. Aktifitas fisik. D-nya, diet secara teratur dan simbang. Tuh, diet. Ya. Bayarannya nggak berharga. I-nya. Udah mengundung. I-nya, Pak. Istirahat yang cukup. Sesuai dengan tataran, 6-8 jam sehari. K-nya, kelola stres. Jangan biar, banyak stres. Ini kalau ibu-ibu kan banyak stres. Terutama air bulan. Saya duduk di sini dari tadi dengan Pak Suboh, jadi nggak stres. Nah, itu. Jadi, cerdik. Kita harus cerdik. Iya, inget-inget tuh, cerdik. Iya, cerdik. Jadi gitu, Tante Nora, Bu Amin, Mas Iwan. Iya, Pak. Jangan khawatir dengan Pak Sole. Gitu ya, jadi kita sudah didapat penjelasan dari. Berarti aman, Pak ya. Aman. Aman, insya Allah aman. Wah, warah. Tapi kan juga mungkin perlu ada tanggung jawab nih dari kita, warga, Pak. Sebagai warga. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang bisa saya kerjakan, Mas Iwan kerjakan, Tante Nora kerjakan untuk menghindari tadi itu, Pak. Menghindari supaya nggak tepul. Sebenarnya gini, kalau saya cerita itu sedih sekali ya. Saya perlu nangis dulu, nggak Pak. Nangis boleh ya. Karena apa? Nangis, Pak. Boleh minta. Saya cerita begini ya. Indonesia ini, sudah satu setengah abad perang lawan TB. Satu setengah abad itu 150 tahun. Tetapi kok nggak selesai-selesai? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Ini harus kita cari. Nah, salah satu penyebabnya adalah kesadaran, peran serta dari semua komponen masyarakat. Sama-sama kita bahu-membahu, memberikan suatu penanganan atau upaya-upaya bagaimana penyakit ini bisa diatasi. Salah satunya begini ya, melaporkan kasus saja sudah merupakan satu tindakan. Lapor ke mana, Pak? Lapor ke PRW. Iya, PRW boleh. Oh, boleh. Bagus ya, Pak PRW. Ya, contohnya begini ya. Kalau PRW, PRW, PRT, ini sombong deh. Sombong, Pak ya. Oh iya. Saya nggak, Pak. Kalau ada tamu satu kali 24 jam, harus lapor. Lapor. Kalau nggak, marah. Tapi kalau tamunya teroris, dalam bentuk penyakit, harusnya juga dilaporkan. Oh, penyakit itu. Iya, betul, Pak. Nah, seharusnya kita melaporkan saja, tidak mengucilkan orang, itu sudah merupakan suatu partisipasi yang sifatnya positif. Jadi satu lapor nih. Iya, satu lapor. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bersama-sama semuanya melakukan pengawasan terhadap saudara kita, ketangga kita, teman kita yang sedang minum obat. Oh, minum obat. Dengan mengingatkan untuk minum obat saja, itu sudah suatu hal yang positif. Sangat membantu. Karena apa? Di kesehatan itu kita kenal dengan nama dampak negatif atau eksternalitis. Tadi saya katakan, satu penderita TB, dia batuk bisa 10 sampai 15. Iya, betul. Nah, artinya kalau kita peduli sebagai tetangga, sebagai saudara, sebagai... Peduli, Pak. Iya, peduli untuk mengingatkan dia minum obat. Jadi itu bentuk pengawasannya diingatkan. Pengawasan. Iya, iya. Nah, kemudian kementerian kesehatan pada saat ini juga sudah lebih mengarah fokus pada sasaran keluarga. Sasaran keluarga. Iya, pendekatan keluarga. Jadi kalau kita dulu pendekatannya kepada masyarakat yang luas sekarang lebih sempit lagi sehingga bisa lebih fokus Jadi penanganan-penanganan masalah kesehatan termasuk penyakit-penyakit ini melalui pendekatan keluarga Sehingga semua keluarga bisa peduli terhadap masalah yang ada di keluarga tersebut Nah teknisnya seperti apa Pak pendekatan keluarga misalnya? Nggak lewat Pak RW itu Pak itu kan misalnya nanti sebagai RW bagaimana kalau nggak lewat Pak RW gitu Teknisnya adalah petugas-petugas kesehatan atau kader-kader Oh petugas yang dipusahkan atau kader-kader kesehatan kita lebih mengetuk pintu pada keluarga-keluarga yang ada Untuk memberi penyadaran Iya penyadaran Oh iya betul supaya peduli Jadi lebih proaktif mereka datang ke keluarga, mengetuk pintu, menjelaskan ini harus kita tangan dengan baik Jadi kalau tadi saya ulangin Pak, jadi pertama lapor Jadi misalnya siapapun lapor, yang kedua kemudian memberikan pengawasan tadi Pendampingan lah maksudnya Iya kok kesannya serem banget ya Pak pengawasan ya Pendampingan, ya mengingatkan Sehingga kalau kita bersama-sama, kita perang terhadap penyakit ini Insya Allah kita bisa mengatasi ya Dan nggak perlu waktu 125 tahun Iya Pak, lama itu Pak? Oh lama Kira-kira kita bisa bebas nggak Pak? Supaya nggak bebas dengan TB lah gitu, kampung kita atau Indonesia begitu Kita bercita-cita bebas ya, itu tahun 2050 250? Tapi kalau kita punya Kok lo suemen Pak? Menurut saya berapa ya? Kalau kita mau kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas Cerdik Tadi saya kira 2030 bisa Amin Harus punya tekad seperti itu Jadi direncanakan 2050 atau 2030 lah lebih cepat gitu Kita bebas dari TB Itu mulai dari RW kita nih Pak Subuh Oh iya betul, dimulai dari RT RW RW iya Pak Subuh kan warga kita ya kan Tolonglah diajarin kami gimana membebaskan RW 4 ini bebas dari TB Iya, yang artinya begini sekarang kita sudah bergerak kepada penduli kepada lingkungan kita Iya pasti Pak, pasti Karena biar bagaimanapun ini penyakit terat hubungannya dengan kebersihan Perilaku hidup bersih dan sehat Sekali lagi, perilaku hidup bersih Kayaknya itu guncinya tuh Pak Iya Jadi kalau setiap kita itu perilaku hidup bersih dan sehat Insya Allah nggak tertular itu Pak Tidak TB Dan nggak cuma TB Oh semua Semua penyakit Semuanya Insya Allah sehat-sehat semua Kampung kita Alhamdulillah Saya sudah siapa ya Luar biasa gitu Luar biasa kita ketemu Pak Subuh hari ini itu berkah Luar biasa Luar biasa Terima kasih loh Pak Subuh Sama-sama sih Sama bermanfaat lah Iya Kapan-kapan datanglah ke anu Arisan RW Oke Berbagi seperti ini kan seneng-seneng ya? Sudah jelas kan ya Oke terima kasih Terima kasih Ini penting untuk setiap keluarga keluarga sehat Kunci Indonesia sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi-jadi loh Pak Pak Makanya ngomongin apa sih? Bisnis Bisnis Oke Sip Jadi Oke Ya Waalaikumsalam Itu siapa Pak? Tenang Mas Mbak Ini pisang goreng buatan Husna Pucuk dicinta Ulam pun tiba Habis bisnis tembus Makan pisang goreng Tapi masih panas Daripada bibirnya Jontor Taruh dulu deh Ulam Boleh Bismillahirrahmanirohim Jadi gini Mas Salah satu penyebab Penyakit TB itu Karena masyarakat Gak mau Menjalankan hidup sehat dan bersih Maksud kamu gimana emang? Mas pernah ngajarin kan Sehat itu harus dimulai dari sekarang Oh Gimana mau dibilang hidup sehat? Sementara Mbak, kontrakannya pasol itu ya. Mbak, dia memperhitungkan. Kasian anak sama istrinya. Tapi ya mbak, aku rasa itu sih sesuai dengan kesadaran dan kepedulian dari masyarakatnya masing-masing. Ya, maka dari itu masyarakat harus didorong untuk lebih meningkatkan pencegahan terhadap penyakit TB ini. Biar penyakit ini gak menular di lingkungan si penderita TB. Eh, tapi ya mas, aku denger-denger pas Soleh itu gak mau lagi keluar rumah. Rumahnya kenapa? Soalnya banyak banget yang ngomongin tentang penyakitnya itu. Masa sih? Masa sejauh itu? Iya, sampai-sampai-sampai istrinya itu malu untuk ketemu orang. Soalnya dibilang kalau suaminya itu penyebar virus TB. Kasian ya Pak Soleh. Belum lagi. Pak Soleh itu harus memikirkan gimana anak sama istrinya itu tidak tertulang. Iya, iya, iya. Seperti penyakit TB. Bener-bener, Bu. Yah, kita harapkan Pak Soleh mau rajin berobat. Terus mau nurutin perintah dokter. Biar dia lekas sembuh. Iya kan? Kalau dia sembuh, kan semuanya jadi enak. Terus masyarakat juga. Jangan mengucilkan dia. Lebih baik membantu dia dalam proses penyembuhannya. Sebenarnya gini. Yang ngomong sih enak ya mas. Tapi yang sakitnya itu loh. Tiap hari batuk, gak berhenti-berhenti. Kita yang batuk sekali dua kali aja rasanya susah payah. Ya juga sih Pak. Ya, namanya juga penyakit. Kadang cepat pergi. Kadang betah di tubuh kita. Nasib-nasib ya. Salah goreng. Minum. Dimakan. Nah, kebeneran nih. Udah pada ngumpul. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Jangan gara-gara satu orang. Satu kampung nih semua ntar bisa kena ketularan TB dari Pak Soleh. Gimana nih sepakat? Kalau kita usir Pak Soleh dari kampung kita. Bang Jimmy. Bang Jimmy memang udah yakin Pak Soleh mengidap TB. Masa gak tau sih, Shay? Semua orang di kampung nih udah pada tau kalau Pak Soleh tuh kena TB. Bang Jimmy inget gak waktu dulu ketika warga memponis Bang Jimmy mengibat AIV atau AIV. Ah, itu mah orang sentimen aja me Bang Jimmy. Lama Bang Jimmy sehat-sehat aja. Biasa namanya juga kehidupan. Tapi ya, kenapa Bang Jimmy itu semangat banget buat musir Pak Soleh? Eh, Neng. Menurut aku, kita ini harus jujur dan adil. Pemilihan umum itu harus tidak ada kecurangan. Dan tidak ada pemaksaan. Kita harus benar-benar adil. Sepertinya itu Pak Soleh itu track recordnya baik. Sehingga dia memiak kepada rakyat. Mari kita pilih Pak Soleh. Sih, sih, sih. Bentar, bentar. Bang Ucok nih ngomong apa toh? Ini kan bukan pilihan R, weh. Eh, terserah Pak Ucok dong. Yang penting zaman sekarang tidak boleh pakai beginian. Ngawur ini, kalau ada Pak RT, bisa dimana Pak RT gak sih? Aduh. Benar-benar, Pak Ucok. Kalau tidak tahu masalah, jangan ikut bicara masalah. Nih, saudara-saudara, bapak ibu. Saya beritahu kan, bahwa Pak Soleh yang selama ini dituduh menghidap penyakit TB atau TBC. Yang membuat warga resah, takut tertulang. Dan bahkan saya mendengar Pak Soleh ini ada yang memprovokatori untuk diusir dari hirayah kita. Ya, jadi... Eh, Pak RW, silahkan Pak RW. Waalaikumsalam. Silahkan silahkan masuk ke sini. Ini, Bu. Makan dulu, ada Pak RW. Ada apa ini? Ngumpul-ngumpul. Mau kemana, Bu? Silahkan jalan dulu Pak Sandu. Bu, gimana? Pak RT, di sini juga. Kemana-mana? Ya, terima kasih, Pak. Silahkan, silahkan. Nah, Pak Soleh. Ini, Alhamdulillah, warga pada ngumpul ya. Ya, jadi pada ngumpul semua nih. Jadi begini, Pak RW. Tadi saya udah menjelaskan bahwa Pak Soleh yang bikin heboh nih, ini nih orang ini. Nah, jadi begini. Pak RW, saya selaku yang berjaya di sini. Biar lebih jelas, warga masyarakat di sini tahu bahwa Pak Soleh sudah bebas dari TB. Oh, ini tentang Pak Soleh. Ya. Banyak yang merah-merah ini. Ya, benar, Pak. Jadi seperti yang dikatakan Pak RT, saudara-saudara semua, dan gini, jadi memang benar Pak Soleh itu, waktu itu pernah kena TB atau tuberkulose. Tetapi sesudah Pak Soleh ini berubat secara rutin teratur ke rumah sakit, maka dinyatakan sembuh oleh dokter. Jadi kalau hari ini, beliau batuk, barangkali itu batuk biasa saja. Oh, iya, iya, iya. Jadi saudara-saudara, Pak Soleh sudah bebas dan bebas. Bebas TB, mari menuju Indonesia bebas TB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.